Hei, what's up guys? Mencoba mengajak Nancy untuk berlibur bersama sambil reunian Karena sudah bertahun-tahun lamanya mereka tidak menghabiskan waktu bersama Nancy pun setuju dengan rencana mereka yang ingin berlibur bersama sambil melepas rindu Rencananya mereka akan berangkat ke kota lain pada pagi hari Karena mereka akan check-in ke sebuah hotel terlebih dahulu Namun sudah 4 jam berlalu, Nancy tak kunjung datang ke rumah Danila Akibatnya mereka pun tidak bisa check-in ke hotel Dan terpaksa menunda keberangkatan mereka hari ini Beberapa saat kemudian, Nancy akhirnya tiba di rumah Danila Akan tetapi, Nancy malah mengajarkan kerjaannya bernama Annie untuk ikut dalam liburan tersebut Padahal Danila sudah memberitahu Nancy untuk tidak mengajak orang lain Karena dirinya hanya memesan kamar untuk 4 orang saja Nancy mengungkapkan alasan dirinya mengajak Annie dalam liburan itu Karena dia ingin menghibur Annie yang baru saja bercerai dengan suaminya Karena sudah terlanjur mengajak Annie, Danila pun terpaksa membiarkan Annie ikut dalam liburan itu Malam harinya, mereka pun berkumpul bersama sambil meminum minuman keras dan berbincang-bincang satu sama lain Karena sudah lurut malam, mereka memutuskan untuk tidur Karena besok pagi, mereka akan pergi ke berbagai destinasi wisata Kesokan paginya, mereka mulai bersiap-siap dan berangkat ke Wana bermain Flying Fox Selasai bermain Flying Fox, mereka pun bernian untuk pergi ke Wana selanjutnya Ketika sedang melepas peralatan Flying Fox, Jay melihat sebuah brosur wisata yang letaknya tak jauh dari tempat itu Bernama reruntuan pabrik penggilingan Borum Reruntuan pabrik itu terletak di tengah hutan yang berada di sebuah pegunungan tak jauh dari sana Konon katanya terdapat sebuah kutukan yang menyelimuti hutan dan juga pabrik itu Dimana siapapun yang datang ke daerah itu tidak akan bisa keluar hidup-hidup Tidak hanya manusia, makhluk hidup pun tidak akan bisa bertahan hidup di daerah hutan tersebut Selain itu, tanaman di hutan itu tidak ada yang tumbuh subur dan air sungai di hutan itu juga beracun Dari informasi yang beredar, daerah hutan itu membutuhkan makanan Dan makanannya adalah daerah manusia sehingga siapapun yang masuk ke sana akan meninggal dengan cara yang tragis Kemudian mereka pun mulai berkendara mencari tempat wisata yang lain Di tengah perjalanan, tiba-tiba saja Danila mengajak mereka untuk mendaki Danila mengaku jika dirinya pernah mendaki di tempat itu bersama dengan teman-teman kuliahnya dulu Merasa kegiatan itu akan menyenangkan, mereka semua pun setuju untuk ikut dalam pendakian tersebut Setelah mempersiapkan barang-barang mereka seperti membawa makanan dan minuman, mereka pun segera pergi mendaki Beberapa jam mendaki, mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak Danila menjelaskan jika di puncak penggunungan itu terdapat pemandangan yang bagus Jadi mereka tidak akan menyesal ikut dalam pendakian tersebut Ketika sedang beristirahat, mereka mencium bau bangkai yang ternyata itu berasal dari sebuah daging Di sini mereka mengira jika daging itu adalah daging hewan Tapi tanpa mereka ketahui, ternyata daging itu adalah daging manusia Setelah sekian lama beristirahat, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan Pada akhirnya, setelah beberapa jam mendaki, mereka pun tiba di puncak Pemandangannya salah indah sehingga mereka pun puas dengan pendakian tersebut Merasa cukup dengan kegiatan pendakian hari ini, mereka pun memutuskan untuk kembali ke mobil mereka Namun setelah sekian lama berjalan, mereka mulai merasa bingung karena mereka tak kunjung sampai ke mobil Lalu mereka menyadari jika mereka saat ini sedang berputar-putar saja di hutan itu Mereka telah berusaha untuk meminta bantuan dengan menerapi polisi Tapi-api mereka semua mati akibat kehabisan baterai Seketika mereka pun menjadi sangat panik dan bingung harus melakukan apa Dan inilah mulai berpikir positif mungkin saja jika mereka berjalan terus, mereka akan sampai ke mobil Saat berjalan, Annie tiba-tiba saja terpleset hingga menyebabkan dirinya terjatuh Awalnya, Annie dan yang lainnya sedikit tertawa karena menurut mereka kejadian itu salah lucu Namun mereka baru sadar jika kaki Annie terjatuh tepat di atas ranting pohon yang tajam Ranting pohon itu menusuk ke paha Annie hingga mengeluarkan banyak darah Kemudian Nancy memutuskan untuk menjaga Annie Sementara Danila, Stephanie dan James segera pergi untuk mencari bala bantuan Sekaligus mencari mobil mereka Namun setelah sekian lama berjalan, mereka tak kunjung menemukan siapa-siapa Dan keberadaan mobil mereka pun masih belum bisa ditemukan Beruntungnya sebelum malam hari tiba, mereka bertiga menemukan sebuah kabin tengah hutan Yang bisa dijadikan tempat berlindung Dengan cepat, mereka pun kembali ke tempat Nancy dan Annie Lalu membawa Annie ke kabin tersebut Saat ini mereka telah kehabisan air dan makanan Akibat James yang memakan persediaan makanan mereka sampai habis Tapi untuk saja di kabin itu terdapat beberapa makanan yang bisa mereka makan Meskipun makanan itu kebanyakan sudah keadaan luarsa Mereka dengan terpaksa memakannya saja Supaya bisa bertahan hidup di dalam hutan tersebut Kemudian mereka pun makan bersama-sama sambil berbincang-bincang Di tengah perbincangan itu Annie merasa sangat lelah dan memutuskan untuk tidur Setelah itu Danilla, James, Stephanie, dan Nancy membicarakan tentang hutan itu Sepanjang perjalanan di hutan itu mereka sama sekali tidak menemukan tanda-tanda kehidupan Pohon-pohon yang ada di hutan itu hampir semuanya mati Dan juga tidak ada tanda-tanda keberadaan dari hewan Lalu James pun ingat jika sebelumnya dia sempat membaca brosur tentang sebuah hutan terkutuk di daerah tersebut Kemungkinan besar saat ini mereka sedang berada di hutan terkutuk itu Mengingat ciri-ciri hutan terkutuk itu sama seperti hutan yang mereka datangi saat ini Konon katanya siapapun yang masuk ke daerah hutan itu Maka mereka tidak akan bisa keluar hidup-hidup Jika memang benar itu merupakan hutan terkutuk Maka kemungkinan besar di dalam hutan itu juga terdapat reruntuhan pabrik penggilaian borum Sejauh ini mereka belum menemukan reruntuhan pabrik tersebut Jadi mereka masih berpikir mungkin saja hutan itu bukanlah hutan terkutuk Kemudian Nancy pun pergi mengecek keadaan dari Annie Nancy pun terkejut setelah menyadari jika Annie sudah meninggal dunia Sepertinya kematian Annie diakibatkan dirinya yang kehilangan banyak darah Kematian Annie pun membuat Nancy menjadi sangat bersedih Dengan sangat terpaksa mereka pun harus meninggalkan main Annie di kabin tersebut Pagi harinya Nancy, Danila, Stephanie, dan James Kembali melanjutkan perjalanan untuk pergi dari hutan itu Setelah selama berjalan mereka terus saja berputar-putar di hutan itu Seakan-akan mereka tidak bisa keluar dari sana Lalu mereka pun mendengar suara air dan ketika didatangi Ternyata suara itu berasal dari sebuah sungai Kebetulan persediaan air mereka telah habis Mereka pun mulai mengambil air itu saja Ketika mengambil air James iseng mencelupkan jarinya ke air sungai yang sangat dingin tersebut Melihat hal itu, Nancy meminta James untuk berhenti melakukan itu Karena bisa saja dari James mengalami serangan dingin Sialnya saat akan pergi Sarung tangan James malah terjatuh ke sungai Setelah itu mereka memutuskan untuk berjalan mengikuti aliran sungai saja Siapa tahu mereka bisa sampai ke rumah penduduk Setelah sekian lama berjalan Mereka pun melihat sebuah reruntuhan bangunan yang ternyata Itu adalah reruntuhan pabrik penggilingan borum Kini mereka mengetahui jika hutan itu ternyata hutan terkutuk Dan air yang mereka ambil dari sungai itu Bisa saja sudah tercemar sehingga tidak baik untuk dikonsumsi Lalu mereka pun terkejut melihat jari James yang mengalami serangan dingin Serangan dingin itu membuat jari James membeku dan membusuk dengan sangat cepat Jika dibiarkan terus bisa saja pembusukan itu menyebar lebih luas Sehingga jari James harus diamputasi agar pembusukannya tidak menyebar Stephanie meminta mereka untuk berjiam di reruntuhan pabrik itu Sementara dirinya ingin pergi ke tempat yang lebih tinggi Agar bisa melihat pemukiman warga Tapi ketika sampai di tempat yang tinggi Stephanie sama sekali tidak menemukan adanya rumah penduduk Hal itu pun membuat Stephanie menjadi putus asa Saat dirinya akan kembali ke tempat teman-temannya Mendadak muncul lembusan angin yang sangat keras Disertai dengan bisikan-bisikan aneh Kekuatan angin yang sangat kencang itu Membuat Stephanie terkubur dalam tepukan daun Dan dia pun langsung meninggal di tempat Di sisi lain, Danila, James dan Nancy sangat khawatir pada Stephanie yang tak kunjung ke Bali Maka dari itu, Nancy pun pergi untuk mencari Stephanie Setelah sekian lama berkeliling, Nancy pun menemukan Stephanie yang telah meninggal dunia Nancy pun sabar sedih atas kematian Stephanie Saat dirinya akan kembali ke tempat James dan Danila Nancy menemukan sebuah tas yang berisi makanan kaleng Dengan sempat, Nancy pun memakan makanan itu Tak lupa, dia juga menyisakan sedikit makanannya untuk diberikan pada James dan Danila Lalu, Nancy pun mengambil sebuah sarung tangan yang ada di dekat tas tersebut Nancy sangat terkejut mengetahui jika di dalam sarung itu terdapat potongan tangan manusia Namun karena dia saat membutuhkan sarung tangan itu Dia pun tetap mengambilnya dan segera kembali ke tempat James dan Danila Nancy langsung meminta mereka untuk memakan makanan kaleng yang dia bawa tadi Setelah itu, Nancy pun mengajak mereka untuk menjauh dari pabrik penggilingan itu Dalam perjalanan, Nancy bercerita bahwa dia menemukan tangan manusia Nancy berpikir mungkin saja orang itu dimakan oleh beruang Merasa sangat kelelahan, mereka memutuskan untuk beristirahat Kemudian, Nancy pun menyarankan James untuk memotong jaringnya Akibat jaringnya yang sudah membusuk Agar pembusukan itu tidak menyebar luas James pun terpaksa memotong beberapa jaringnya Kesokan paginya, mereka kembali melanjutkan perjalanan untuk bisa keluar dari hutan tersebut Tiba-tiba saja di pinggir sungai, mereka bertiga bertemu dengan seekor beruang Akhirnya, demi menyelamatkan Danila dan James Nancy pun terpaksa menjadi umpan supaya beruang itu pergi menjauh Setelah kejadian itu, Danila dan James merasa jika Nancy sudah meninggal di makan beruang itu Kini hanya tersisa James dan Danila saja yang masih hidup Selama di perjalanan, mereka berdua sempat menemukan main manusia yang terlibat di hutan terkutuk itu Kemudian, James pun mengajak Danila untuk beristirahat Karena dirinya sangat lelah dan kelaparan Ketika James sedang berbaring Tiba-tiba saja Danila malah mengambil batu besar Dan langsung memukul kepala James dengan batu tersebut Tak cukup sampai di sana, Danila juga memenggal kepala James Terungkaplah sebuah rahasia bahwa ternyata Danila ini mendapat bisikan dari kutukan hutan itu Yang meminta Danila untuk menyerahkan tubal manusia pada hutan tersebut Semua ini berawal ketika Danila dan teman sekampusnya berkunjung ke hutan itu Mereka semua termasuk Danila juga terjebak di dalam hutan itu selama berhari-hari Namun Danila menyadari jika cara satu-satunya untuk keluar dari hutan itu Adalah dengan membunuh semua teman-temannya Hutan terkutuk itu hanya membiarkan satu orang saja yang bisa keluar dari hutan itu hidup-hidup Setelah Danila berhasil keluar dari hutan itu Hutan itu memaksa Danila untuk menumbalkan orang lain Jika tidak mau melakukannya, kutukan hutan itu akan membunuh Danila Inilah alasan mengapa Danila mengajak teman-temannya untuk datang ke hutan itu Dikarenakan dirinya ingin menumbalkan mereka Setelah itu Danila pun segera pergi keluar dari hutan tersebut Namun anehnya dirinya masih tidak bisa keluar dari sana Padahal dia sudah menumbalkan teman-temannya Di tengah keputusasaan, Danila terkejur melihat Nancy yang ternyata masih hidup Nancy mengaku jika dirinya berhasil membunuh beruang tersebut Terungkaplah alasan Danila tidak bisa keluar dari hutan itu Dikarenakan Nancy yang masih hidup Kini Danila pun mulai menceritakan cara agar bisa membunuh Nancy Saat beristirahat Danila meminta Nancy untuk memberikan pisau yang dibawa oleh Nancy Dengan alasan dirinya ingin melihat pisau tersebut Nancy yang tidak tahu apapun langsung memberikan pisau itu pada Danila Dengan pisau itu Danila pun mencoba membunuh Nancy Tapi Nancy langsung melawan Danila dan memukul kepala Danila hingga dia pun pingsan Ketika tersadar dari pingsannya Danila sudah dalam keadaan diikat oleh Nancy Nancy pun meminta Danila untuk menjelaskan semua yang terjadi saat ini Danila bercerita jika dirinya lah yang telah membunuh James Dan dirinya sengaja datang ke hutan terkutuk itu untuk menumbalkan nyawa teman-temannya yaitu Stephanie, James, dan Nancy Danila sangat percaya jika dirinya tidak menumbalkan manusia untuk hutan tersebut Maka sesuatu yang ada di hutan itu akan membunuh Danila Walaupun telah menceritakan semuanya Nancy masih juga tidak percaya pada kutukan hutan tersebut Lalu Nancy berniat untuk pergi meninggalkan Danila yang masih dalam keadaan terikat Sebelum Nancy pergi Danila memohon pada Nancy Untuk membunuhnya saja dikarekan Danila takut jika hutan itu akan membunuhnya dengan cara yang lebih sadis Tak bisa lama hutan itu benar-benar membunuh Danila Dengan cara menarik kedua tangan dan kedua kakinya hingga terputus Nancy yang melihat hal itu merasa sangat panis sekaligus bersedih akibat kematian mengerikan yang dialami oleh Danila Kini hanya tersisa Nancy saja yang masih hidup Sin akhir membeliakan Nancy yang akhirnya bisa keluar dari hutan tersebut Sebelum pergi dari sana, Nancy mendengar bisikan dari hutan itu Yang memintanya untuk membawa tumbal manusia ke hutan terkutuk itu Dan jika tidak maka nyawa Nancy yang akan menjadi taruhannya Akhirnya dengan terpaksa, Nancy pun berjanji bahwa dirinya akan kembali ke hutan itu Dengan membawa tumbal manusia lagi Dan cerita pun selesai Oke mungkin sekian dulu video kali ini Jika rasanya gue mau maaf Oke see you next video guys